13 Agustus tepatnya sekitar 14.00 sampai dengan 14.30 Tim melakukan penggeledahan dengan penangkapan satu tersangka inisial RR Di lokasi kediaman rumahnya Pondok Gede, Bekasi Dari situ tim masuk ke dalam rumah Awalnya rumah dikunci, kamar dikunci sehingga dilakukan penggeledahan Pada saat penggeledahan, betul Tersangka RR kami lakukan penangkapan Dan penggeledahan ditemukan beberapa alat yang terkait dengan narkoba Yang sudah kami lakukan penyitaan Yaitu alat hisap yang digunakan berbentuk kemasan Berbentuk kemasan yang ditemukan pada saat itu Tersangka RR sedang menggunakan dan baru selesai menggunakan Di kamar mandi, toilet, di dalam kamarnya Barang bukti yang kami cita lainnya adalah Pipet kaca yang pada saat itu Sisa pemakaian tersangka RR Sudah kita lakukan uji laboratorium forensik Neto berat barang tersebut 0,0 Ada pertanyaan kemana-mana Baik, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa Penangkapan ini adalah yang tiga kalinya Penangkapan pasal terkait dengan kepemilikan barang bukti Dan keterkaitan dengan apakah ini terlibat dengan jaringan lainnya Itu adalah pengungkapan hasil dari penyidik Terkait dengan ponis itu mungkin nanti proses dan kewenangan Sebelumnya saya Sangat menyesal, menyesal sekali gitu Yang sampai ketinggalannya saya seperti ini memang Dan saya mengucapkan sangat maaf sekali untuk Istri saya, untuk orang tuanya, untuk keluarga saya, untuk keluarga saya, untuk para orang terdekat Karena memang tidak selayaknya saya seperti ini seharusnya Tapi memang, memang Bicolak kehidupan dan memang kurangnya iman yang ada di diri saya Dan selanjutnya Intinya saya ingin sehat, saya ingin sembuh Dalam segala macam benturan kehidupan Saya bisa kokoh, saya tidak lagi lari ke narkoba Saya ingin itu saja Dan satu lagi, saya ingin berterima kasih Kepada Direkturat Narkoba Polda Benterjaya Yang sudah melakukan penangkapan kepada saya Kenapa? Karena saya tahu, saya tahu banget gitu loh Karena saya sudah berpengalaman Di saat awal saya mulai memakai lagi Itu adalah awal titik kehancuran hidup saya untuk ke depannya Saya tidak tahu kalau saya masih terus memakai Dan saya tidak ditangkap dari pihak Direkturat Polda Benterjaya Itu akan bertambah keluar biasa Terutama kepada pendekaan saya, keluarga saya Makanya saya disini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada bapak-bapak semua yang telah melakukan itu Terima kasih